Intro Pemirsa jumpa lagi dalam dialog eksklusif bersama saya Faria May Ya, bicara soal pengusaha muda Peranannya saat ini tentu menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi bangsa Nah, berkaitan dengan hal itu saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Jawa Timur Ada Bapak Giri Bayu Kusuma Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang mendorong pertumbuhan pengusaha muda di Jawa Timur Baik, apa kabar Pak Giri? Baik, tapi kalau saya panggilnya Mas Ejakarnya kan muda Oke, apa kabar Mas Giri? Baik, alhamdulillah Ya, ya, ya Nah, bicara soal pertumbuhan pengusaha muda Nah, seperti apa sih potret pertumbuhan pengusaha muda di Jawa Timur saat ini? Ya, memang kalau dilihat Apa namanya Jumlah pengusaha muda di Jawa Timur Bahkan di Indonesia ini sekarang masih sedikit gitu kan Kalau kita melihat, saya sih sebetulnya belum mempunyai data yang akurat mengenai jumlah pengusaha muda di Jawa Timur Tapi kalau secara umum di Indonesia itu lebih kurang itu 1,6% dari total jumlah penduduk di Indonesia Sedangkan kalau indikator menurut para pakar ekonomi Kemajuan sebuah negara itu minimal jumlah pengusahaannya adalah 2% Nah, Indonesia ini masih di bawah 1,5% Kalau kita bandingkan dengan Singapura yang sudah 7%, Korea itu juga sekitar 7%, Malaysia 5% Kalau Amerika jelas di atas 10% Nah, tentunya jumlah pengusaha di Indonesia ini masih minim Nah, sedangkan di Jawa Timur itu tentunya juga jumlah pengusahannya juga masih belum banyak, masih minim sekali gitu Bidang usaha apa yang saat ini paling banyak diminati oleh para pengusaha muda? Kebanyakan kalau sekarang ini yang pengusaha muda yang baru itu banyak di kuliner Dan ya banyak juga yang di IT itu pada umumnya mereka startnya awalnya dari sana bisnis kuliner Kenapa kok mereka mengawali dari sana? Yang pertama mungkin itu bisnis kuliner relatif lebih mudah untuk memulai Kemudian modalnya juga tidak terlalu besar Ya, termasuk juga IT karena itu jasa sehingga mereka sangat mengandalkan dengan keahliannya masing-masing Dan seperti ini Baik, biasanya kalau untuk memulai sesuatu pasti ada kendala-kendala Nah, menurut Mas Giri sendiri kendala-kendala apa sih yang biasanya di depan oleh mereka? Sebetulnya kendala untuk pengusaha muda yang baru itu semua hampir sama Yang pertama adalah permodalan Yang kedua mungkin dia masalah pemasaran Yang ketiga itu dia masalah manajemennya Pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangannya Nah, itu rata-rata kesulitan mereka ada di sana Oke, sejauh ini apa peran spesifik dari HITMI sendiri? Ya Untuk mendukung mereka? Ya, mungkin HITMI sendiri itu sebetulnya platformnya Platform dari HITMI itu adalah menciptakan pengusaha muda baru Ya Jadi kegiatan-kegiatan kita bagaimana para pemuda itu mau menjadi pengusaha Nah, karena menurut kami survei itu hampir kebanyakan Itu terutama khususnya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu maunya jadi pegawai negeri Oh, sekarang terakhirnya seperti itu? Sebetul, mungkin 80% lebih itu pegawai yang ingin jadi pegawai Ya, pengen karyawan sisanya dia pengen politik Ya Ya, bahkan LSM kalau mau jadi pengusaha sedikit sekali Nah, program-program kita itu bagaimana mereka itu Jadi kita ada beberapa program sebetulnya Yang pertama ada kita memotivasi mereka melalui sebuah kegiatan-kegiatan seminar, workshop, dan lain-lain Untuk merangsang mereka untuk menjadi pengusaha Kemudian kita juga ada pendampingan dan pembinaan Jadi ketika mereka memulai awal, nah itu ada pendampingan dari kita Ya Dari teman-teman rekan HIPMI Karena menurut saya HIPMI itu bergabung dengan HIPMI itu mempunyai manfaat yang pertama adalah mentoring Yang kedua adalah networking Jadi kami berharap bahwa dengan adanya mentoring Itu percepatan pertumbuhan mereka akan usaha itu akan bagus Karena apa? Mereka bisa belajar yang pemula Katakanlah yang baru mulai bisa belajar kepada senior-senior mereka yang ada di HIPMI itu Sehingga belajar mereka lebih cepat Yang kedua kita mengurangi faktor resiko kegagalan Sehingga yang orang yang teman-teman sudah pengalaman Tentunya akan memberikan sebuah masukan-masukan saran-saran Berdasarkan mereka pernah gagal Jangan sampai terulang di teman-teman mereka Jadi kami berharap ada kenaikan kelas Mulai dari mikro menjadi kecil-kecil Menjadi menengah, menengah menjadi besar Kami berharap bergabung dengan HIPMI seperti itu Yang kedua networking Karena kendala juga pada umumnya Kendala pada umumnya itu kan masalah pemasaran Mereka bisa menciptakan produknya Tapi memasarkannya agak kesulitan Nah kita pun ada beberapa program Yang untuk menunjang mereka bagaimana memasarkan produk-produk mereka HIPMI ada di 34 provinsi Dengan jumlah lebih kurang 40 ribu anggota Itu merupakan pasar yang sangat luas Yang sangat besar Kemudian di Jawa Timur sendiri HIPMI itu ada di 32 kabupaten-kota Dari 38 kabupaten-kota yang ada di Jawa Timur Nah ini merupakan pasar juga networking yang sangat luas Nah sehingga Kita membantu mereka untuk Setidaknya memasarkan ke teman-teman HIPMI sendiri Itu bisa berjalan dengan baik Baik Kita tahan dulu sebentar Kita akan break sebentar Dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Di dalam dialog eksklusif Tetap disini Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!